Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sedang ada di kolam pemancingan ikan emas ya Kolam ikan emas yang biasa saya mancing Disini saya melihat ada 3 mahluk gaib sedang mancing nih ya Saya mau interogasi nih salah satu-satu pemain memancing Kira-kira apa yang dirasakan ketika ikan sudah tidak mau makan ya Atau sudah Wah benar ya man Modus ya modus Beginilah kalau jam-jam bukan jam ikan makan Pasti ngehulang ya man Jadi padahal umpan ini sudah disuntik-suntik Sudah ditambah-tambah lagi Apa ini Ada mantang ubi Ini ubi cilembu Terus tambah lagi deho Sudah esen ga terbatas Sudah banyak lah Tapi kan tidak mempan juga ya Mungkin karena faktor dari Bukan jam makan ikan Biasanya kalau ikan emas Sore-sore baru mau makan Nah ini ada lagi Masuk hu Apa yang anda rasakan man Mang Jadi Mengong ini Jadi cuma bisa udut-udut-udut terus ya Kalau ikan sudah tidak mau makan Nah ini umpannya versi 3 ini Jadi Ini ada Kentang ini Jadi Ini bahan dasar kentang Yang ini ya Nah kalau yang ini Seperti biasa umpan dadakan Citu ebi dan Citu merah ya Tambah lagi Ini Ada Jitu merah Samsu Dan Apa namanya ini Telop Apa Pela cacing Jadi Inilah efek dari Ikan sudah Lagi berhenti Atau tidak mau makan Pemancing ini tidak Kehabisan akal Pasti selalu Ngulak-ngulak umpan Menambah umpan Bikin umpan baru Jadi apakah Anda Pernah merasakannya Yang seperti itu Jadi umpan Mancing ini Melakukan apa saja Demi ikannya Apa Asal ikan Mau makan Ini posisi mancing Bertiga Yang itu Tidak punya duit Yang gendut Yang itu Kepanasan Dapat satu pun Dia orang Oh Umpannya puluh Kroto Nah Jadi Sekedar informasi Untuk mancing Harian Seperti ini Tidak pakai Kroto pun Tidak apa-apa Tetap jalan Umpan ini Perpesan Perpesan Sedang mencari Perpesan Ada perpesan Datang Mudah-mudahan Umpan Mau dimakan Sama ikan Oh Tolos Keharap Lidak 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 Tentangan Jika Belauk Manggona Aduh jauh sekali Sekedar ini mau bertanya Buat para suhu-suhu yang hobi mancing Jika di depan kita ada perpesan Mulak ya kata orang Sundama Jadi apa yang harus dilakukan ini ya Ini lagi ngabulang kenang Posisi ikan tidak mau makan Perpesan ada Jadi solusinya ini harus seperti apa ya Harus digobian Pakai ikan Mungkin salah satu alternatif ya Agar ikan mau makan Barusan itu habis digobian Sama jelikan itu baru santai Dia pemancing juduan ini Jadi kamu diam Jalan-jalan Sama jalan-jalan Mau nunggu kan Prosper deng Sarelak Sarelek 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 Jadi untuk solusinya ya Untuk ikan yang lagi monggok makan Atau sudah tidak mau makan Kalau pagi tadi mau makan Sampai agak siangan dikit ya Ikan masih mau makan Jadi solusinya Kalau nggak digobjak Atau disas lagi Solusi yang terbaik Pulang ya Karena Ikan inguan mas Benang ya Ikan inguan mas Sudah pada kena Ini Jadi Yang tersisa Tinggal ikan garung Jadi nanti Ikan masih banyak Posisi di empang ini Masih banyak ikan Sisa-sisa yang kemarin ya Jadi Nanti ada resep-resepnya lagi Untuk ikan garung Yang Susah makan ya Ada trik Ada trik Dan resep-resepnya ya Yang panci itu ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh